Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya Salam kenal bagi yang baru pertama kali bertemu Ya sudah lama, mungkin saya gak mengisi kelas CA Karena waktu itu kelas CA diserahkan pada asisten Dan kemudian ya kembali lagi Jadi sejarahnya kelas CA itu sebenarnya dulu Berdasarkan pengalaman saya melatih pendidikan Jadi dulu itu kelas CA gak ada Adanya hanya kelas privat saja Kenapa? Karena CA itu sangat spesifik sekali Jenisan juga banyak Perlakunya pun berbeda dibandingkan sakit yang pada umumnya Misalnya kayak sakit jantung, katakanlah begitu ya Seberat-beratnya cuma jantung saja Sembuh, ya sudah sembuh Orang kena jantung koroner gitu kan Diobati, sembuh, ya sembuh Kemudian dipasang bypass Dipasang rim, sembuh, ya sembuh juga Kalaupun dia memberat Ya kematiannya berdasarkan sakit jantung Gak mungkin nanti Jantung koroner berubah menjadi Dengkul koroner, itu gak mungkin Atau jantung koroner berubah menjadi Otak koroner, itu juga gak mungkin Atau dari jantung koroner Berubah menjadi misalnya Parkinson, itu juga gak mungkin Karena dia tidak anomali Tidak disebut sebagai sakit yang jenisnya anomali Tapi lain dengan CA CA itu mula-mula misalnya Kankernya di payudaran Nanti bisa ke tulang tuh Nanti bisa ke punggung Nanti bisa ke sum-sum Nanti bisa ke otak Bisa kemana-mana Makanya disebut sebagai anomali itu ya Karena perilakunya itu Khas unik dan berbeda Maka dari itu Jenis pengobatannya pun Biasanya spesifik berdasarkan jenis CA-nya Itulah kenapa saya pernah bikin Youtube Bahwa berdasarkan pengalaman saya Melatih puluhan pasien-pasien CA Probabilitas paling besar kesembuhan itu Ada pada dua jenis CA Jadi CA payudara Dan CA paru-paru Ini probability terbesarnya Kenapa? Karena teknik-teknik pernafasan Yang mengkondisikan untuk naik ke ketinggian Atau high altitude Dalam arti gampangnya Yang menurunkan SpO2 Atau teknik pernafasan Yang menciptakan kondisi Interimension Hipoksia Itu sangat efektif Untuk melawan Kanker payudara Dan kanker paru-paru Itu berupa Bejurnal Sehingga ketika yang rutin Latihan itu Tingkat penyembuhannya itu Bisa sangat tinggi sekali Dibandingkan CA yang lain Lalu secara bertahap CA yang ketiga Tutup laki-laki adalah CA prostat Jadi payudara Paru-paru Dan prostat itu yang paling tinggi Probabilitas kesembuhannya Pada metode Yang dulu saya Buat di Grup yang pertama itu Maka ketika Dilihat hasil Testimoni Ngobrol dengan Peserta-peserta yang Dengan berada pada Tiga jenis CA ini Hasilnya pun bagus Rata-rata mereka Mengalami perubahan yang signifikan Tapi yang lainnya pun Ada perubahan Tidak sesignifikan Seperti yang Paru-paru Payudara Dan prostat Nah dasarnya itu Nah kemudian Seiring perjalanan Waktu Mestinya ada Konsep Atau pemahaman Yang lebih sederhana Untuk Memberesi Anomali ini Karena tentu saja Tubuh kita Didesain Tertentu Begitu kan Untuk dapat Melakukan recovery Pada sel Secara Alamiah Maka setelah Melakukan perjalanan Panjang Dari mulai awal Kelasnya dibentuk Kira-kira dua tahunan lalu Kemudian Bertemulah saya Dengan konsep Yang disebut dengan Ultradian Rhythm Atau Rhythm Ultradian Jadi pembelajarannya Ini sebenarnya Ketika dulu Meneliti mengenai Rhythm Sirkadian Pernah Dengar istilah ya Ada ritme Namanya Sirkadian Ada di ritme Namanya Ultradian Ini dua jenis yang berbeda Kalau sirkadian itu Dari bahasa Sirka itu artinya Seharian Kita lihat sini Sirka ini Seputaran hari Sekitar Seharian Jadi 24 jam Jadi dimana tubuh manusia itu Akan dipaksa oleh Gelombang elektromagnetik bumi Untuk menghasilkan Pengaruh-pengaruh hormonal Pada dirinya Jadi misalnya Ketika antara jam 6 Sampai jam 9 pagi Pada ritme sirkadian Hormon stressnya Pasti naik Kortisolnya Pasti naik Lalu di antara Jam 8 malam Sampai jam 3 Dini hari Itu hormon melatoninnya Pasti naik Maka menyebabkan Seseorang melantuk Kenapa pagi-pagi Dirancang tubuh kita itu Kortisolnya dibuat naik Yakni Memaksa supaya Beraktifitas Memaksa supaya Ya mungkin Bekerja Mungkin sekolah Belajar Apa-apapun Dan seterusnya Karena kortisol dipakai Untuk increasing activity Naikin stress Berarti awareness Terjadi peningkatan Pada kesadaran Dan sebagainya Sedangkan malam Kenapa otak kita Dipaksa oleh Lombang termatik bumi Untuk menghasilkan Melatonin Karena supaya tidur Paksaannya memang begitu Itu disebut dengan Ritme sirkadian Nah kemudian Ada juga disebut Dengan ritme ultradian Dan ritme infradian Ini nanti Infradian kita tidak bahas Ini bukan Infradian Kemudian Intrared Itu lain Istilahnya berbeda Kita akan bahas Mengenai Ultradian Karena ini penting Nah Teori dasarnya Didasarkan pada Gelombang otak Kita tahu Gelombang otak Itu ada beberapa jenis Ada 5 Yang disepakati oleh Sajan medis Ada delta Theta Alpha Beta Gamma Masing-masing Dari gelombang otak Ini mewakili Kesadaran tertentu Masing-masing Dari gelombang otak Ini mewakili Fungsi-fungsi Metabolisme tertentu Misalnya ketika Seseorang sedang Berada dalam kondisi Alpha Berarti dia sedang Relaksasi Kalau relaksasi Berarti kortisonya Lagi rendah Hormon stressnya Lagi turun Ya kan Ketika seorang Lagi kondisi beta Berarti hormon kortisonya Lagi naik Orang itu sedang Terjaga Mungkin berpikir Mungkin cemas Khawatir Takut Dan sebagainya Pokoknya otaknya Berpikir Maka dia Ada pada kondisi beta Kondisi theta Kondisi meditatif Kondisi delta Kondisi orang Lagi tidur Nah kondisi-kondisi ini Kemudian diteliti Oleh sains Apa perbedaannya Dan apa Efek samping Yang ditimbulkan Dari Pembentukan Gelombang-gelombang ini Nah kita lihat Fase-fase tidur Ada fase-fase tidur Secara umum Ya ini Fase yang disebut dengan REM Atau Rapid Eye Movement Pergerakan mata yang cepat Jadi kalau kita mau tidur Itu biasanya mata kita Gedip-gedip-gedip Gedip-gedip Lebih cepat Ada sebut dengan N1 N2 Dan N3 Memang isi lain seperti itu Nah Stage dari REM Kemudian N1 N2 N3 Itu sebut dengan N REM Biasa disilakan dengan N1 N2 N3 Lalu akan balik lagi Balik lagi sampai ke REM Nah ini disebut dengan Satu Siklus Satu siklus ini terjadi Biasa antara 60 sampai 90 menit Siklus ini terjadi Antara 60 sampai 90 menit Dan ini akan berulang Selama Sebanyak 4 sampai 5 kali Sepanjang kita tidur Secara umum ya Ya karena kan Kadang-kadang tidur kan Tangannya kesenggol Atau ketindih Lalu ada bangun sebentar Lalu dia mulai ngantuk lagi Nanti berulang lagi tuh Siklusnya berulang lagi Siklusnya ini yang Dari mulai REM N1 N2 N3 N2 N1 REM Ini berulang lagi Satu siklus ini Nah siklus ini berulang Nah ternyata Siklus-siklus Per Satu bagian ini Yang berulang 4 sampai 5 ini Ini memiliki Keajaiban Ya jadi Sebenarnya dalam tidur itu Kita tidak Jangan memandangnya Begini Tidak lantas orang tidur 8 jam Kemudian 8 jam Itu semuanya deep sleep Semuanya tidak mungkin Jadi dia pasti akan Melewati fase-fase ini Jadi dalam 8 jam Atau mungkin 6-7 jam itu Pasti 4-5 Siklus dari Ultradian ini Akan terjadi Jadi gampang Ultradian itu Siklus pendek One cycle Tapi dia berperan Dalam proses Regenerasi Perbaikan Sel Penyembuhan Terhadap Penyakit-penyakit Berat Kanker Dan sebagainya Yang terjadi Pada saat tidur Itu Dan kemudian Berulang 4 sampai 5 kali Sepanjang dia tidur Jelas sampai sini ya Nah kemudian Makin turun ke bawah Dari N1 N2 N3 itu Kualitas tidurnya Makin dalam Sedangkan dari N3, N2, N1 Itu makin bangun Gampangnya begitu Jadi dari rem N1, N2, N3 Makin tidur Dari N3, N2, N1 Makin bangun Nah N1 itu Istilahnya ada Falling asleep sensation Jadi sensasi Seperti Kayak mau tidur Rep Repan Ada les Ada les Tapi kita bisa terbangun lagi Karena antara Rem dengan N1 Itu kan dekat sekali Jadi ketika kita Seperti mau tidur Lalu kita bisa Tiba-tiba kebangun Nah seperti itu Jadi ini Istilahnya Hypnic jerks Menyebalkan Jadi antara Tidur dan bangun Kemudian ada sensasi Seperti Kayak mau jatuh Kemudian Ada Seperti Visualisasi Yang sifatnya Halusinasi Nah pada titik ini Masuk pada Gelombang teta Di N1 Kalau bisa dipertahankan Jadi ketika Kita udah mulai Merasa mau tidur Terus Perasaan itu Ada terus Perasaan itu Ada terus Dan kita tidak Terjaga lagi Tetap ada di perasaan itu Maka masuklah Pada gelombang Teta Jadi di one cycle itu Teta juga Terlibat disitu Nah baru kemudian Di tahap berikutnya N2 Masuk lebih dalam lagi Ini lebih susah Untuk dibangunkan Tubuh mulai jatuh Pada kondisi relax Tetap jantung Dan temperatur Mulai turun Dan mata Sudah mulai stabil EEG nya Kalau diukur Ini akan ada Pada slow teta Tapi kalau pakai EEG yang 16 channel itu Akan kelihatan ada Sleep spindle Sama kayak kompleks Ini istilahnya Kita gak usah Pusing dengan ini Intinya adalah Fase dimana kita Udah mulai masuk Seperti Kayak orang mau tidur Kerep 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 Semakin tidur Nah kemudian ini udah mulai Tubuh mulai relax Udah mulai seperti putus Hubungan dengan raga Ya kan Sudah mulai dikontrol Otomatis Masuk kepada N3 Inilah fase dimana Kita tidur lebih dalam lagi Ini susah untuk dibangunin Tubuh berada pada Kondisi paling relax Dengan detak jantung Yang paling rendah Ini bisa kesehatan Dengan EEG Yakni hadirnya Delta Jadi ketika hadirnya Delta Yang ini dari N2 Ke N3 Dipertahankan di N3 Di kondisi betul-betul Tidur Yang luar biasa Nyenyak Maka pada titik itu Luar biasa Apa namanya Efek penyembuhannya Nah kemudian Mulai perlahan Balik lagi tuh Dari N3 Nanti ke N2 N1 Kemudian masuk ke Rem lagi Nah pada titik ini Tubuh itu rasanya Kayak ngambang Anda pernah mungkin Tiba-tiba bangun Di tengah malam Atau jam 1 Jam 2 Tiba-tiba kebangun Terus Ya mungkin Ada kondisi kita duduk Tapi Blank Ya kan Kayak ngambang gitu Jalan juga Kayak Ya mungkin Otak bawah sadarnya Ngambil air Minum Glegak-glegak Karena merasa haus Gitu kan Atau mungkin Kencing Lalu balik lagi Lalu blok Tidur lagi Bisa seperti itu Ya bisa seperti itu Dikarakterisikan dengan Rapid eye movement Sebelum melek Gitu kan Dan terasosiasi Seperti mimpi Nah pada titik ini Kadang-kadang orang Melaporkan seperti Mimpi yang sedemikian Jelas Begitu Ya karena memang bisa jadi Itu Ya mimpi betulan Atau memang aktivitas fisik Yang dia alami Pada peralihan Pergeseran Di setiap siklusnya itu Di setiap siklnya itu Nah karena nanti Kerasannya disitu Yang kuning itu Titik mimpinya itu Jadi pada N1 Jadi peralihan Antara sadar Dengan gak sadar Ya kan Mimpi kan kira-kira begitu Tapi justru pada titik ini Nah terjadilah Perubahan Terjadi penyembuhan Besar-besaran Dan sebagainya Nah nanti balik lagi Ulangi lagi Kayak gitu Dia akan mengalami N1 N2 N3 lagi Lalu naik lagi Balik terus Dalam semalam Kita tidur itu Mungkin 6-8 jam 4-5 kali Kita mengalami Ini di otak kita Nah maksudnya Apa pelajaran Seperti ini Apabila kita bisa Menduplikasi Siklus ini Apabila kita bisa Menduplikasi Siklus Yang one cycle ini Ya kan Di setiap 4-5 kali Repetisi Siklusnya ini Itu maka Dalam kondisi sadar Bukan kondisi tidur Maka kita punya Potensi gitu Untuk melakukan Perbaikan Dari posisi Tidak tidur Maka kalau yang pernah Melihat video saya dulu Saya pernah cerita Bagaimana Ketika Saya dulu Kena covid varian alfa Gak bisa tidur 7 hari Saya masih simpetu Obat tidurnya Kenang-kenangan Ketika varian alfa Varian alfa itu Varian dimana Belum ada vaksin Varian dimana Belum ada Obat-obatan Yang Yang bener Gitu Jadi begitu orang Kena itu Sudah betul-betul Saya kehilangan Penciuman Panik Cemas Dan sebagainya Saya tidak bisa tidur Tapi Alhamdulillah Karena saya ngerti Tidur itu Mekanismenya Begini-begini Gelombang otaknya Apa Gelombang jantungnya Apa Ototnya Begini Perasaan Dan sebagainya Maka Semalaman Saya melakukan Duplikasi itu Aja Jadi walaupun Pagi harinya Saya malam itu Tidur Jadi pagi hari ini Saya bangun Saya tidak mengalami Brain fog Saya tidak mengalami Seperti Keliengan Gitu kan Pusing dan sebagainya Karena saya kondisikan Raga saya Gelombang otaknya Dijaga terus Di delta Gelombang jantungnya Dijaga terus Si parasimpatik Sepanjang malam itu Walaupun Tidak bisa tidur Sepanjang malam Ya alhamdulillah Itu bisa menyelamatkan Ada Salah satu teman Dari komunitas Yang kebetulan Juga sama Tidak bisa tidur Dia sekitar 5-6 hari Meninggal Saya 7 hari Alhamdulillah Kenapa? Karena saya kondisikan itu Maka dari situ Ketika saya mengevaluasi Kelas CA Saya berpikirnya Pastinya Ada kondisi otak Yang ketika Di arahkan Untuk ke situ Maka Kita punya efek Penyembuhan yang besar Tidak peduli Apapun sakitnya Kita pasti bilang Seperti ini Karena pada titik Dimana Mimpi itu terjadi Pasti raga itu Akan Mengalami efek Dari mimpinya Ya kan? Hanya problemnya Dreaming Atau mimpi Yang kuning ini Adalah mimpi Yang kuning ini Mimpi Problemnya adalah Dreaming Atau mimpi itu Kondisi Dimana kita Tidak punya Kesadaran Iya kan? Kita tidak bisa Kesadaran Dan Tidak bisa memilih Jenis mimpinya Mimpi itu kan Sama saja dengan Visualisasi Kita tidak bisa milih Karena tidak bisa milih Maka sangat random sekali Maka proses penyembuhannya Tidak bisa Diarahkan Jadi walaupun Tidur itu baik Ya Walaupun tidur itu Secara alamiah Memperbaiki sel Regenerasi sel Dan sebagainya Iya Tetapi itu terjadinya Alamiah saja Di badan Tidak bisa diarahkan Untuk melakukan Sebuah percepatan Tertentu Yang dasarnya itu Selain kalau kita Bisa kondisikan Otak kita Masuk ke delta Iya kan? Kemudian Apa namanya Gelombang otak Kita masuk ke delta Gelombang jantung kita Masuk ke Parasimpatik Lalu kemudian Sebelum ke situ Di tahap Dimana Ultradiannya Mau terjadi Titik ini Saya tulisinya Ini adalah Titik alfa Jadi Tidak mungkin Dari beta itu Langsung loncat Ke delta Tidak mungkin Pasti harus turun dulu Ke alfa Maka Alfa ini Menjadi sangat penting Sali Untuk bisa Memasuki Ultradian Ritem Jadi sangat penting Sali Untuk bisa memasuki Ultradian Ritem Nah Dasarnya itu Nah Kita lihat Beberapa Hasil-hasil Penelitian Yang berhubungan Dengan fase-fase Ultradian Pada siklus Tidur Ini terjadi Bodi relaksasi Ya kan Kemudian juga Terjadi pada Recovery fisik Pada tubuh Dan seterusnya Nah ini Luar biasa efeknya Maka dari itu Teknik ini Mesti harus Dipahami Ya sebenarnya Tekniknya sih Ketika nanti Kita praktekan Tidak sulit Tidak seperti Yang kita bayangkan Aneh-aneh Tidak pakai Ritme-ritme Yang biasa Kita lakukan saja Hanya Pemahamannya Harus benar Kalau pemahamannya Tidak benar Maka nanti Kita akan Keliru Dalam Mengerti Tekniknya Jadi sekali lagi Apa nanti Yang akan Dilihat Pada Ultradian Ini Saya share Screen dulu Biar kelihatan Ya Kita lihat sini ya Nah Ini kelihatan Sini Saya gedein Ya Jadi masuk pada Frekuensi Alpha dulu Maka dari itu Alpha itu menjadi Penting sekali Untuk masuk pada Ultradian Ritme ini Nanti ritme apa Yang kita pakai Ritmennya sederhana Karena kita 12 hari beruntun Nanti kita akan Praktekan Sesi demi sesinya Secara bertahap Jadi nanti Akan kita gunakan Pertama Kita pakai Ritme 55 Kenapa 55 akan Memancing Alpha Bersamaan Dengan Tiga huruf Acak Nah Bersamaan Dengan Tiga huruf Acak Nah Saya jelaskan Disini Konsepnya Kenapa Tiga huruf Acak Biar nanti Jelas Saya Share Lagi Coret Coretan Misalnya Ini adalah Otak Kita Lalu Ini adalah Otak Dan Set Otak Itu kan Punya Bagian-bagiannya Masing-masing Ya kan Anggaplah Seperti inilah Ada yang Bagian depan Ini katakanlah Bagian depan Prefrontal Cortex Kemudian ada Bagian belakang Visual Cortex Lalu Otak Ini kan Bekerja Untuk Mempersi Informasi Datanglah Sebuah Informasi Misalnya PLN Masuk Kedalam Otak Kita Nah Ketika Kita Mendengar Kata PLN Atau Kita Menyebut Kata PLN Otak Kita Responnya Bagaimana Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Keluar Definisinya Perusahaan Listrik Negara Ada Yang Mungkin Muncul Di Belakang Sini Gambar Petir Ya kan Simbol PLN Ada Ada Juga Mungkin Yang Muncul Gambar Gardunya Disini Gardu PLN Ada Mungkin Yang Muncul Sudah Sutet Sutet Itu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Ada Mungkin Definisi Otak Kiri Otak Kanan Setiap Orang Macem Tapi Intinya Ketika PLN Masuk Otak Otak Kita Bekerja Untuk Memproses Informasi Ada Lagi Misalnya Kalau Masuk Kata BPJS Apa Yang Muncul Disini Ada Yang Mungkin Gambaran Ngantri Ya kan Ada Yang Mungkin Langsung Musul Rasa Kesal Karena Mungkin Kecewa Pernah Kecewa Sama BPJS Jadi Intinya Ketika Sebuah Kata Masuk Dalam Otak Diproses Lalu Otak Itu Akan Bekerja Tapi Kalau Misalnya Yang Masuk Katanya Begini XZP Masuk Lagi Otak Otak Berusaha Nyari Apa XZP 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 Atau Misalnya ZPQ Atau Misalnya Q Q Z N Misalnya Kira-kira Begitulah Apa Kata-kata Yang Acak Yang Random Yang Tidak Punya Makna Nah Dia Berusaha Nyari Kedepan Ini Tidak Ketemu Disini Berusaha Nyari Otak Kiri Tidak Ketemu Disini Berusaha Nyari Otak Kanan Tidak Ketemu Disini Berusaha Nyari Tengah Tidak Ketemu Berusaha Nyari Visual Tidak Ketemu Di Definisi Di Makna Di Memori Di Rasa Dikenangan Tidak Ketika Tidak Ketemu Terus Maka Masuklah Bagian Depan Otak Alfa Kiri Itu Alfa Kanan Jadi Seluruh Area Otaknya Masuk Pada Gelombang Alfa Ketika Kita Menyebutkan Tiga Huruf Acak Atau Empat Huruf Acak Atau Lima Huruf Acak Atau Simbol Yang Tidak Memiliki Makna Maka Berubalah Menjadi Alfa Dan Konsep Ini Ada Di Semua Tradisi Agama Dan Budaya Nyaris Ada Di Semua Tradisi Agama Dan Budaya Contoh Kalau Misalnya Di Alif Lam Ini Tidak Bisa Diterjemahkan Ada Juga Namanya Alif Lam Ro Ini Juga Tidak Bisa Diterjemahkan Ada Juga Namanya Alif Lam Sod Ini Juga Tidak Bisa Diterjemahkan Jadi Kalau Misalnya Bagi Yang Orang Muslim Kemudian Dia Ngomong Dalam Hatinya Kemudian Dimunculkan Dalam Pikirannya Alif Lam Alif Lam Alif Lam Atau Alif Lam Alif Ram Alif Lam Terus Begitu Dia Ngomong Dalam Hati Ini Tidak Akan Ketemu Otak Kita Tidak Bisa Muncul Definisi Tidak Bisa Muncul Visual Tidak Bisa Muncul Makna Maka Jatuh Otak Kita Pada Gelombang Alfa Murni Di Tradisi Agamal Ini Juga Ada Seperti Misalnya Di Tibet Ada Simbol Namanya Cokure Cokure Ini Kalau Di Jawa Misalnya Ada Juga Di Huruf-huruf Jawa Seperti Misalnya Hono Coroko Ada Juga Hono Coroko Walikan Kalau Mungkin Di Hindu Atau Buddha Ada Konsep Mantra Sama Aja Atau Istilah Kata Atau Simbol Yang Tidak Punya Makna Jadi Masing-masing Itu Ada Jadi Kita Tidak Alergi Dengan Hal Seperti Itu Sesuai Dengan Keyakinan Masing-masing Tidak Berbenturan Dengan Keyakinan Orang Dan Ternyata Ada Seperti Itu Sama Kayak Seseorang Beribadah Sesuai Agama Percian Masing-masing Yaudah Karena Di Dalamnya Ada Lakukan Saja Ini Pun Sama Tapi Kalau Kita Pengen Yang Netral Maka Bisa Gunakan Huruf-huruf Acak Nah Ini Kalau Kita Pengen Yang Netral Maka Kita Bisa Gunakan Huruf-huruf Acak Dengan Hasil Yang Sama Dengan Yang Tadi Saya Sebutkan Seperti Cokurei Mungkin Itu Tradisi Bukan Sesuai Dengan Agama Keyakinan Kita Penyebutan Alif Lamim Alif Lam Sump Atau Alif Lam Ro Juga Ada Sebagian Yang Agamanya Berbeda Tidak Suat Keyakinan Ya Sudah Pakai Tiga Huruf Acak Saja Maknanya Sama Dan Penelitian Ini Di luar Negeri Disebut Dengan Konsep Transcendental Meditation Intinya Adalah Mengkondisikan Supaya Seluruh Area Otak Masuk Pada Kondisi Alpha Supaya Apa? Supaya Nanti Kita masuk Ke One Cycle Itu Betul-betul Harus Dikondisi Alpha Murni Kenapa? Karena Lihat pada Garis yang Saya Lingkar-lingkarin Itu Dreamingnya Itu Ada Pada Peralihan Ya Ya kan Dari N1 Rem Dan Alpha Maka Dari itu Disebutkan Dalam Jurnalnya Ketika Ini Terjadi Menariknya Adalah Alpha Dan Delta Itu Muncul Secara Bersamaan Jadi Ketika Terjadi Kalau Diukur Pakai EEG Itu Alpha Dan Delta Muncul Secara Bersamaan Saya Tulis Ini Alpha S Alpha Dan Delta Ini Muncul Secara Bersamaan Ajaib Kan Otak Kita Iya Deltanya Satu Untuk Recovery Alpha Deltanya Untuk Proses Yang Terjadi Untuk Mewujudkan Abstraksi Menjadi Materi Karena Mimpi Itu Berarti Peralihan Dari Abstrak Menjadi Materi Sedangkan Alpha Menjaga Ketenangan Supaya Raganya Bisa Mewujudkan Materialisasi Itu Tanpa Gangguan Karena Kalau Tidak Tenang Maka Pasti Terganggu Kalau Tidak Tenang Pasti Terganggu Maka Otak Kita Pinter Dijaga Supaya Alpha Ini Deltanya Bekerja Tapi Di permukaan Ditahan Sama Alpha Supaya Di area Sini Di area Ini Tidak Terjadi Distraksi Ini Tetap Di Alpha Itulah Kenapa Alpha Jadi penting Untuk Mewujudkan Ultradian Rhythm Ini Paham Sambil Sini Jadi Balik Lagi Ke Gambar Ini Jadi Pertama Konsepnya Adalah Menggunakan Latihan Pada Rhythm 55 Plus Alpha Berapa Lama Durasi Yang Paling Minimal Supaya Otak Kita Terpengaruh Sehingga Masuk Pada Alpha Murni 20 Menit Jadi Rhythm 55 Dilakukan Selama 20 Menit Sambil Mengucapkan Tiga Huruf Acak Membayangkan Simbol Huruf Yang Tidak Punya Makna Sesuai Tadi Yang Saya Jelaskan Di Atas Ini Jadi Silahkan Menggunakan Pendekatan Yang Mana Lakukan Dengan Pas Hidung Hidung Santai Nanti Ada Tekniknya Ada Pengkondisian Nanti Kita Latihan Siang Sori Ini Silahkan Kalau Ditanyakan Langsung Tanya Saja Ibu Arlina Pada Orang Koma Apakah Terjadi Kesembuhan Dan Bisa Masuk Glomale Di Otak Kalau Orang Koma Kita Tidak Bisa Ngapain Itu Kan Kita Sebut Keajaiban Kalau Orang Yang Lagi Koma Kita Harus Picu Dengan Semua Panca Indra Yang Dimiliki Oleh Orang Koma Itu Maka Kadang-kadang Dokter Sering Bila Begini Kalau Lagi Koma Itu Diajak Ngobrol Terus Diceritakan Apa Saja Yang Nanti Memantik Memori Iya kan Atau Mungkin Dibacakan Ayat Suci Nah Kalau Dibacakan Ayat Suci Kan Karena Tidak Muncul Apa-apa Di Otaknya Jadi Alpha Kan Begitu Logikanya Atau Dipegang Tangannya Di Elus-elus Punggung Tangannya Di Elus-elus Misalnya Apanya Misalnya Bahunya Dan sebagainya Atau Kepalanya Di Usap-usap Rambutnya Gitu Kan Harus Ada Simulasi Simulasi Fisik Yang Jelas Kalau Dari Telinga Berarti Harus Ada Bunyi-bunyian Yang Masuk Begitu Bunyi-bunyian Yang Harapannya Adalah Memantik Memori Misalnya Menceritakan Kenangan Eh Bro Lu Ingat Enggak 15 tahun Lalu Waktu Lu Begini-begini Kan Disuruh Ngomong Disuruh Cerita Aja Disuruh Cerita Nah Kemudian Ada Juga Yang Dibacakan Ayat Suci Jadi Ngaji Di samping Telinganya Karena Dia Mendengar Huruf-huruf Yang Ya Mungkin Yang Koma Ini Enggak Hafal Kitab Suci Misalnya Tapi Begitu Dingajikan Terus Ya Udah Alfa Terus Otaknya Relaksasi 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 Ya Siapa Tahu Ada Kesembuhan Kajiban Disitu Kan Tapi Kalau Misalnya Orang Koma Melakukan Sendiri Kita Nggak Bisa Harus Distimulasi Dari Luar Gitu Kalau Ini Kita Kita Melakukan Karena Kita Sadar Sesadar Sadarnya Kita Tidak Sedang Koma Kita Sadar Maka Kita Pakai Teknik Oke Jelas Sama Sini Jadi Kita Kita Belajar Untuk Masuk Pada Fase Ultradian Ritem Gabungan Antara Alpha Dengan Delta Di Otak Gabungan Antara Alpha Dengan Delta Di Otak Jadi Sekali Lagi Kenapa Ini Penting Karena Hanya Pada Fase Inilah Otak Kita Atau Otak Manusia Berada Dalam Posisi Dimana Proses Kesembuhan Itu Terjadi Secara Maksimal Tidak Peduli Apapun Sakitnya Tidak Peduli Kenapa Ya Karena Di titik Itu Kita Bisa Kontrol Maunya Apa Bisa Diarahkan Makanya Tadi Saya Bilang Ketika Seorang Itu Berada Pada Kondisi Tidur Ya Memang Tidur Baik Kita Sepakat Gitu Kan Tapi Mimpinya Tidak Bisa Dikontrol Nah Mimpinya Tidak Bisa Dikontrol Sedangkan Pada Teknik Mimpinya Bisa Dikendalikan Nah Harapannya Ketika 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 Mimpinya Bisa Dikendalikan Maka Pada Titik Itu Ya Apa Namanya Apa Yang Kita Inginkan Dapat Terjadi Apa Yang Kita Inginkan Dapat Terjadi Ya Kan Kita Pasti Kalau CH Pengen Bersih Gitu Kan Kalau CH Pasti Kita Pengen Nggak Terjadi Metastasis Kalau CH Kita Pasti Pengen Tidak Tidak Nyebar Kemana Mana Ya Udah Itu Yang Kita Mau Lakukan Kita Mau Jaga Oke Jadi Saya Munculkan Sedikit Saya Share Screen Saya Lagi Oke Kemudian Kelihatan Ini Perhatikan Bagaimana EEG-nya Antara Alpha Dengan Delta Itu Perbarengan Ya Alpha Dengan Delta Kelihatan Di layarnya Alpha Itu Yang warna Ijo Delta Itu Yang warna Merah Nah Jadi Kecenderungan Alpha Sama Deltanya Itu Ya Sautan 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 Ya Ya Alpha Deltanya Sautan Ya Memang Ini Proses Mempertahankan Kondisi Otak Ini Gampang Gampang Susah Tetapi Jika Bisa Sering Terjadi Maka Kita Punya Peluang Untuk Lebih Bisa Mewujudkan Apa Yang Diinginkan Selama Alpha Dan Deltanya Terus Menerus Sering Terjadi Naik 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 Lagi Terus Nah Dasarnya Seperti Itu Oke Jelas Sampai Sini Oke Kita Praspek Oke Iya Oke 20 Menit Nah Ini Saya Share Lagi Ya Eh Bukan Yang Ini Yang PowerPoint Nah Ada yang Masuk Ngerasa Falling Asleep Ya kan Mulai Apa Namanya Jadi N1 Nah Dari Sini Falling Asleep Tiba-tiba Ada Momen Kita Seperti Falling Asleep Bener Nggak Saya Kan Pasti Ada Ngerasa Kayak Tadi Ada Momen Kita Falling Asleep Seperti Kayak Sensasi Mau Tidur Tapi Tidur Iya Kan Kalau Itu Bisa Dipertahankan Terus Seperti Ada Sensasi Falling Asleep Nanti Pelan-pelan Kayak Ada Visual Warna-warna Seperti Halusinasi Yang Keluar Nggak Apa-apa Itu Nikmati Setiap Perjalanannya Karena Ini Perjalanan Alami Kita Masuk Pada Teta Lalu Pelan-pelan Kita Masuk Pada N2 Nanti Kerasa Oh Ototnya Makin Relax Oh Makin Relax Begini Nanti Kita Hanya Fokus Pada Napas Saja Nggak Ada Yang Lain Kalau Batuk Bagaimana Lanjutkan Aja Kan Kita Latihan Bersama Kan Nggak Mungkin Diulangi Lanjutin Aja Misalnya Batuk Batuk Menit Ketiga Lanjut Batuk Menit Ketujuh Lanjut Biarin Jadi Ketika Tadi Kita Falling Asleep Nanti Turun 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 Terus Nanti Lama-lama Kita Merasa Wajah Sudah Mulai Relax Leher Sudah Mulai Kendor Pipis Sudah Mulai Kendor Daya Sudah Mulai Relax Kendor Kemudian Kita Kerasa Tangan Kita Mulai Kendor Badan Kita Tiba-tiba Bisa Merasakan Sensasi Sampai Ujung Kaki Sampai Betis Mulai Kendor Sambil Perjalanannya Sudah Turun Dari Atas Turun Kebawah Kendor Terus Nanti Perlahan Tubuh Mulai Relax Detak Jantung Pasti Turun Matanya Pasti Stabil Ini Kalau Diukur Pakai EG Ini Muncul Slip Spindles Muncul Karena Kita Masuk Pada N2 Pada Titik Dimana Kita Masih Bisa Mendengar Suara Tarik Buang Masih Bisa Ngikutin Tetapi Kemudian Kita Tetap Bisa Mengenali Merasakan Relaksasi Di Badan Di Pikiran Kemudian Di Raga Terutama Di Wajah Di Pipi Di Leher Terus Maka Kita Makin Turun Masuk Pada Siklus Delta Masuk Pada Siklus Delta Pada Titik Ini Nanti Perlahan Kita Mulai Bisa Mengenali Kesadaran Kita Buktinya Apa Dengan Semua Relaksasi Kendor Suara Tarik Buang Tetap Terdengar Ibu Alis Mas Gunggung Saya Sambil Duduk Bersilah Kaki Kesemutan Posisi Yang Enak Yang Enak Saya Posisinya Di Kursi Nanti Ibu Boleh Kaki Selonjuran Dengan Punggung Bersandar Di Mungkin Di Tembok Atau Mungkin Di Pinggir Meja Atau Di Kursi Boleh Pokoknya Saat Nyamannya Mungkin Karena Kalau Duduk Sila Mungkin Sakit Kelamaan Kesebutan Saya Yang Nyaman Nanti Kesemutannya Hilang Kalau Terbangun Sebentar Bagaimana Tidak Apa-apa Tadi Saya Sudah Jelaskan Ketika Masuk Pada Falling Asleep Kita Bisa Awake Ya Kan Di Sini Ada Penjelasannya Ketika Kita Masuk Pada Falling Asleep Itu Kita Bisa Bangun Lagi Bisa Naik Lagi Ini Disebut Sebagai Hypnic Jerks Ini Sebenarnya Ejekan Antara Hampir Tidur Dan Bangun Yang Ada Masalah Itu Biarkan Aja Kalau Misalnya Kebangun Ya Ulangi Lagi Gitu Kemudian Kalau Saya Melatiin Ada Gerak Ganti Posisi Biarkan Aja Nanti Sampai Kita Ketemu Posisi Yang Paling Nyaman Gak Apa-apa Saya pun Tadi Ada Gerak Sedikit Kaki Saya Atur Sedikit Posisi Kaki Saya Gak Enak Saya Geser Sedikit Ini Enak Yaudah Gak Biar Tapi Otot-otot Wajahnya Gak Kejam Otot-otot Lehernya Gak Tegang Kita Ulangi Lagi 20 Menit Yang Kedua Siap Saya Sengaja Gedein Muka Saya Jadi Kalau Nanti Lihat Rekaman Lihatnya Muka Saya Mukanya Yang Flat Datar Gak Ada Ekspresi Tapi Saya Gak Tidur Kalau Tidur Orang Tidur Pasti Mulutnya Kebuka Gini Pasti Jatuh Itu Pasti Tidur Tapi Saya Gak Tidur Saya Sadar Sadarnya Tapi Ekspresi Saya Datar Karena Otot-otot Wajahnya Dikendorkan Relaxkan Terus Begitu Siap Kita Ulangi 20 Menit Yang Kedua Oke Iya Oke Ada Yang Less Tidur Pasti Ada Falling Asleep Turun Dikit Dikit Nggak Nanti Naik Lagi Terus Begitu Ada Yang Misalnya Kayak Tadi Pikirannya Kemana Mana Itu Biasanya Tiga Huruf Acaknya Ilang Tapi Kalau Tiga Huruf Acaknya Disebut Berkali Kali Kan Otaknya Terisi Hanya Dengan Tiga Huruf Acak Itu Maka Nggak Mungkin Pikiran Kita Bisa Kemana Mana Ya Kalau Misalnya Ada Pindah Sana Sini Ya Udah Biarkan Aja Tarik Lagi Tarik Lagi Begitu Seru Ya Kelihatan Gampang Sepele Tapi Nanti Gampangnya Kalau Dites Di rumah Itu Direkam Mukanya Dipasang Kamera Depan Sampai Betul-betul Nanti Kelihatan Atau Depan Kaca Coba Ekspresi Paling Datar Paling Flat Itu Kayak Apa Sampai Nanti Kita Bisa Rasakan Betul Dahi Kita Disini Ada Kencang Sedikit Nanti Bisa Dikendorkan Ternyata Disini Selama Ini Kencang Mata Terlalu Mungkin Saya Banyak Mikir Saya Banyak Takut Jangan Jangan Mungkin Nanti CA Metastasis Jangan Jangan Nanti Ternyata Masih Kencang Kendorkan Terus Kita Tahu Nanti Ketika Ini Sudah Mulai Kendor Semua Turun Turun Kembali Ke leher Terus Seluruh Tubuh Nanti Mendadak Kita Ketemu Sama Sensasi Yang khas Kali Eh Indra Kita Tetap Aktif Kenapa Buktinya Tarik Buangnya Kedengeran Tapi Seluruh Ekspresi Otot Kita Semuanya Relax Total Tapi Kesadaran Kita Penuh Gelombang Otak Sudah Mulai Switch Turun Terus Begitu Nah Maka Nanti Harapannya Adalah Kita Akan Masuk Pada Fase Yang Ini Tadi Kan Ya Gelombang Otak Kita Berada Pada Alpha Dan Delta Ibu Ivon Cara Ambil Napas Yang Tepat Gimana Santai Akan Muka Kita Datar Mulut Kita Tertutup Rapat Berarti Napas Hanya Bisa Dari Hidung Nanti Lihat Ekspresi Wajah Saya Tidak Ada Dadanya Tarik Lola Buang Tarik Ya Stress Ototnya Justru Kita Pengen Relaksasi Jadi Napas Tipis Tipis Aja Jadi Napas Tipis Tipis Aja Tarik Napas Halus Dari Hidung Kalau Full Nggak Full Detiknya Sudah Berganti Ya Buang Buang Napas Full Nggak Full Detiknya Sudah Berganti Tarik Seperti Itu Jadi Nggak Sampai Tarik Napas Kemudian Dadanya Langsung Naik Turun Berarti Stress Di Ototnya Justru Kita Relax Senang Dikenali Gitu Nggak Ada Pengejangan Terus Jadi Kalau Ibu Yvonne Latianya Misalnya Kayak tadi Terus Ya Ini ototnya Malah Stres Semua Kita Pengen Kenali Dari Ujung Rambut Itu Relax Jadi Napas Nanti Halus Sekali Tipis Sekali Hidung Hidung Tidak Ada Pengejangan Tipis Saja Seperti Itu Jadi Tariknya Pelan Dari Hidung Buangnya Pelan Karena Kalau Kenceng Nanti Otot-otot-otot Ikut Tegang Lagi Lahirnya Aku Tegang Wajahnya Aku Tegang Seperti Itu Jadi Untuk Sesi Pertama Basicnya Ini Apakah Materi Seterusnya Sampai 12 Sesi Tidak Nanti Sesi Kedua Ada Lagi Sesi Ketiga Ada Lagi Nanti Kita Gabungkan Untuk Saat awal Ini Memang Kita Belajar Memahami Supaya Bisa Ultradian Rhythm Itu Posisi Kita Dapat Dari Mulai Falling Asli Terus Dengan Ibu Naomi Waktu Olah Napas Badan Terasa Panas Sama Ini Saya Kering Ini Cuman Gitu Gitu Karena Parasimpatik Naik Itu Pembakaran Gula Kunci Pembakaran Gula Ada Parasimpatik Salah Satunya Dalam Model Relaksasi Jadi Kalau Relaksasi Total Itu Pembakaran Gula Makanya Kalau Orang Tidurnya Nyak Pasti Gulanya Turun Buncit Berkurang Beneran Memang Kayak Gitu Kalau Orang Gulanya Naik Tapi Kalau Tidurnya Nyenyak Pasti Gulanya Turun Besoknya Bagus Gula Darah Puasanya Kenapa Karena Parasimpatik Tinggi Orang Lagi Mode Deep Sleep Itu Parasimpatik Tinggi Ketika Parasimpatik Tinggi Dia Bisa Muncul Keringat Karena Pembakaran Sangat Tinggi Sekali Saya Badan Basah Cuman Gitu Gitu Aja Iya Kan Keliatannya Sepele Tapi Pembakaran Gulanya Tinggi Pasal Tadi Otot-ototnya Kendor Semua Kendor Jadi PR-nya Nanti Malam Latihan Lagi Kayak Tadi 20 Menit Kali Dua Atau Kali Tiga Kalau Waktunya Cukup Berarti Satu Jam Nanti Besok Pagi Ulangi Lagi 20 Menit Kali Dua Atau Kali Tiga Tergantung Waktu Luangnya Kalau Kosong Waktu Luangnya Latihan Satu Jam Kalau Misalnya Waktu Luangnya Sedikit 20 Menit Cukup Seperti Itu Ibu Yvonne Selama Ini Saya Salah Ya Tadi Karena Dikasih Tau Otot-ototnya Dikendorkan Kalau Ibu Tarik Napas Itu Bertenaga Bersemangat Pasti Otot Datanya Otot Dadanya Kembang Kempis Ini Jadi Dikendorkan Tidak Ada Pergerakan Otot-otot Dada Yang Ada Hanya Napas Saja Karena Ketika Kita Kendorkan Otot-otot Wajah Itu Fokus Kita Pasti Pindahnya Ke Napas Jadi Napas Tinggal Diatur Ibu Vivian Saya Biasa Latihan 55 Tapi Tidak Menurut Acak Ya Tidak Apa-apa Memang Ini materi Khusus CA Seperti Itu Supaya Otak Kita Switch Alpha Semua Alpha Murni Maka Mudah Masuk Pada Kondisi Ultradian Ritem Tadi Pelan-pelan Kita Dapetin Siklus Yang Kayak Tadi Nanti Ada Sensasi Khas Sekarang Ini Tenang Kita Ketakutan Rendah Sekali Stres Kita Rasanya Rendah Sekali Coba Rasakan Yang Tadi Mungkin Ada Apa Namanya Cemas Apa Sekarang Turun Drastis Sekali Begitu Kita Turun Drastis Sekali Tingkat Stres Hormon Stres Kortisol Sebagain Maka Imunnya Pasti Naik Dan Salah Satu Bagian Dari Sel Imun Adalah Natural Killer Cell Itu Nantinya Dipakai Untuk Matiin CA Seperti Itu Ibu Rani Saliva Saya Banyak Iya Gak Apa Biar Nikmati Semua Sensasinya Nikmati Yang Mending Dikendorkan Semua Kendorkan Semua Relaksasi Total Saliva Banyak Itu Ciri Dari Parasimpatik Tinggi Jadi Ketika Parasimpatik Tinggi Pasti Salivanya Akan Naik Gak Apa Biarkan Aja Kalau Napas Di ruang Ber-AC Bolehkah Jika Tidak Ada Pilihan Tidak Bapak Yang penting Tidak Berhadapan Jadi Jangan AC Di depan Atau Pas Di bawah Kita Latihan Jangan Tapi Kalau AC Agak Jauh Ya Tidak Apa Penyebutan Tiga Rup Acak Itu Lisan Cukup Dalam Hati Dalam Hati Saja Diulang Berkali-kali Dalam Hati Lalu Dipenuhi Dalam Pikiran Ibu Eli Tiga Salah Satu Dihafal Ya Pokoknya Gini Nanti akan Ketemu Kondisi Tiba-tiba Tiga Rup Acak Itu Kok Tiba-tiba Ada Maknanya Ya Ganti Aja Contoh Misalnya KLM Itu kan KLM Mungkin Bagi Sebagian Orang Gak 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 Ganti Ganti Dengan Yang Lain Pokoknya Yang betul-betul Kita Sebut Berkali-kali Gak Ibu Meliana Sekarang Kita Lihat Lima-lima Dulu Ya Tapi Inget Ya Latihan Lima-limanya Pake Cara Kayak Tadi Bukan Lima-lima Yang Sekedar Asal Tarik Lima Buang Tarik Begini Tarik Begini Tarik Tarik Begini Buang Tarik Begini Wajah Ini Makin Ngacau Lagi Jangan Pake Seperti Itu Pake Cara Yang Ini Pake Cara Yang Diajarkan Di Kelas Ini Itu Ya Kita Dapatkan Pemahaman Sama Skill Bahwa Kita Bisa Mengenali Otot-otot Kita Mengendor Relaksasi Total Sampai Wajahnya Flat Datar Saat Ritme Lima-lima Itu Dulu Untuk Yang Lain Skip Dulu Fokus Sampai Dapat Biasanya Sekitar Tiga Harian Kalau Tiga Harian Sehari Dua Tiga Kali Latihan Pagi Latihan Siang Latihan Malum Latihan Masing-masing Misalnya 20 Kendor Oh Disini Kenceng Kendor Terus Kita Tahu Sampai Nanti Kita Terus Tracing Sampai Ke Bawah Sampai Otot-otot Yang Lain Nanti Otot-otot Yang C-C-A Juga Bisa Release Juga Nanti Oke Sebentar Itu Dulu Nanti Kita Jam Setengah Yang Mending Latihan Bener Ini Tidak Sekedar Ababa Lima Lima Ada Youtube Saya Cuma Sekedar Tarik Buang Tarik Buang Tapi Tidak Detail Detailnya Hanya Ada Di Kelas Ini Materi C Yang Lama Sebelumnya Skip Dulu Aja Kita Ketemu Besok Sore Assalamuala Selamat Sore Semuanya